Sering yang diartikan begitu kan? Eh lu tobat lu sekarang lu. Kerajaan Allah sudah dekat. Artinya bentar lagi kiamat. Tuhan mau datang. Yang artinya? KKPK artinya kedatangan Kristus pertama kali. KKKK artinya kedatangan Kristus kedua kali. Nah itu kan gak ada spesialnya sih. Ya makanya. Biasa aja sih. Makanya ini biar keren aja. Tapi ada yang baru pernah denger kan. Kita berjumpa lagi dalam program podcast Akab Antakirana Asa Boas. Dari Keblinger. Jadi kebenar. Nah. Kalau sampai ada orang yang berkata. Ini kan di Alkitab sering nih dari zaman 2000 tahun sekian yang lalu. Ya oke. Yohanes Mbaptis kan berteriak-teriak. Bertobatlah kerajaan Allah sudah dekat. Dan sehingga sampai sekarang sering juga pengkotbah yang dimimbar berkata bertobatlah kerajaan Allah sudah dekat. Sudah dekat. Sampai akhirnya saya gak tau apakah pendetanya yang tidak menjelaskan. Ya. Apakah jemaatnya yang salah tangkep. Betul. Saya juga butuh klarifikasi nih. Iya. Ya. Apakah kerajaan Allah sudah dekat itu artinya sebentar lagi akan kiamat. Nah itu. Kan sering yang diartikan begitu kan. Benar. Eh lu tobat lu sekarang lu. Benar. Kerajaan Allah sudah dekat. Artinya bentar lagi kiamat. Benar. Tuhan mau datang. Ya. Jadi benar ya? Enggak dong. Katanya benar-benar tadi. Ya benar-benar suka begitu. Tapi ini harus dijelasin. Gimana dalam penjelasannya itu? Ini jelasinnya agak serius nih Pak Anta. Jadi kita harus. Serius ya? Serius. Jadi Bapak Ibu sendiri. Serius tapi santai. Jadi gini Pak Anta dan teman-teman. Kerajaan Allah itu orang-orang suka berpandangan dan menganggap bahwa kerajaan Allah itu yang dimaksud adalah ketika Yesus datang kedua kali. Jadi kalau kedatangan Yesus itu kita kenal ada namanya KKPK sama KKKK. Yang artinya? KKPK artinya kedatangan Kristus pertama kali. KKKK artinya kedatangan Kristus kedua kali. Nah itu kan gak ada spesialnya sih. Ya makanya. Biasa aja sih. Makanya ini biar keren aja. Tapi ada yang baru pernah denger kan. KKPK itulah kerajaan Allah Pak Anta. Yang pertama kali? Yang pertama kali udah ada kerajaan Allah. KKKK kerajaan Allah yang sesungguhnya. Makanya kita sering pakai pemahaman begini. Kerajaan Allah atau Kingdom of God itu already but not yet. Already but not yet. Nah gimana tuh? Kerajaan Allah itu sudah datang tapi belum datang. Betul. Belum sepenuhnya. Dalam diri Yesus sudah datang. Tapi ketika Yesus berkata lalu Yesus mulai berjalan berkeliling ketika dia sudah bangkit dan memberitakan kerajaan Allah. Artinya Yesus sedang bilang inti dari kerajaan Allah adalah pertobatan. Sarana untuk bertobat sumber dari pertobatan yaitu Yesus sudah datang di pantai. Itu kerajaan Allah. Tapi untuk orang menerima kerajaan Allah sesungguhnya nanti di Yerusalem baru. Maka orang perlu bertobat. Jadi sebenernya kerajaan Allah sudah ada dong? Sudah. Sudah ada. Sejak kapan? Sejak Yesus lahir. Nah begitu Yesus datang ke dunia. Ya. Kerajaan Allah sudah datang. Sudah datang. Nah lalu apa maksudnya Yohannes Mubatis berkata bertobatlah kerajaan Allah sudah dekat. Ya itu. Ketika Yesus berkata. Kan Yohannes Mubatis ada sebelum. 6 bulan lebih tua dari Yesus. Persis. Berarti waktu itu aman. Ketika dia ngomong bertobat ya karena Yesus mau datang. Kakak PK tadi kedatangan Yesus pertama kali. Ya wajar dong. Dia bilang tapi dia gak akan ngomong lagi setelah Yesus sudah lahir. Karena sudah terjadi dan sudah ada kerajaan Allah. Nah sekarang kita berfokus kepada kerajaan Allah yang kedua kali nanti. Kedatangan Yesus dua kali. Nah itulah yang dibuktikan atau diberitakan sebagai pertobatan masal nantinya. Sudah terjadi kisah langsung masal 2. Ada pertobatan masal. Nah nanti Tuhan mau supaya kita terus melakukan itu menginjil, memuridkan, bermisi. Berarti kalau dikatakan kerajaan Allah sudah dekat itu tidak sama dengan kiamat ya? Ya enggak. Jadi kalau ada orang terus berkata kerajaan Allah sudah dekat, kerajaan Allah sudah dekat. Itu artinya bahwa Kristus sudah datang ke dunia. Sudah. Penebusannya sudah sempurna. Sudah. Ya kita tinggal masuk sebagai warga kerajaannya aja. Nah itu. Dengan cara kita bertobat dan percaya kepada dia. Nah orang yang percaya kepada dia diberikan kuasa menjadi anak-anak Allah. Iya. Masuk dalam kerajaannya. Betul. Oke jadi kerajaan Allah itu kalau itu sudah datang ketika Tuhan datang itu artinya berarti pemerintahan Kristus dalam kehidupan kita ya? Sudah. Sudah terjadi. Makanya doa Bapak kami kan. Jadilah. Gandakmu. Iya. Kerajaanmu datanglah. Di bumi seperti di surga. Surga. Sudah clear. 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 Jadi bertobatlah kerajaan Allah sudah dekat. Artinya bahwa bertobatlah bahwa pengampunan itu sudah ada. Betul. Sudah diberikan. Betul. Ya kalau dulu harus pakai hukum Taurat. Yes. Susahnya setengah ampun. Ya 613 hukum Taurat. Ya. Salah satu salah semuanya. Bisa. Maka Yesus datang memberikan anugerah. Iya. Betul. Jadi yang mau bertobat, bertobat sekarang. Betul. Karena pengampunan anugerah itu sudah datang. Betul. Nah ini kan kalau orang-orang suka pakai isi lagi nih. Ini seperti kita ini ada di wilayah atau waktu countdown timer. Countdown. Nah countdown. Jadi ketika nanti waktunya akan genap. Kapan Yesus akan datang dua kali kita gak tahu. Bahkan Yesus sendiri bilang. Anak pun gak tahu. Cuma Bapak yang tahu. Itu bukan berarti bahwa Yesus lebih rendah dari Bapak. Bukan. Tapi dalam konteksnya pekerjaan Yesus. Keilahian Yesus dan Bapak. Itu harus dipisahkan. Makanya Yesus berkata anak pun gak tahu. Nah yang menarik kan Pantah ketika Yesus mau naik ke sorga. Murid-murid tanya. Tuhan kapan kamu akan memulihkan kerajaan ini? Kapan memulihkan kerajaan Israel? Nah Yesus berkata apa? Waktunya saatnya kamu gak perlu tahu. Yang penting kamu melayani. Berarti ada kemungkinan Yesus akan memulihkan kerajaan di dunia ini. Iya. Tapi ada kemungkinan juga Yesus bilang gak usah kamu tahu. Yang penting kamu tercatat di dalam kerajaan sorga. Itu sebenarnya. Oke. Ya berarti udah clear ya. Iya. Jadi jangan sampai bertobatlah kiamat sudekat. Iya. Sumber air sudekat, kiamat sudekat. Kadang-kadang suka ditakut-takutin sih Manta. Ayo bertobat kerajaan Allah sudah dekat. Iya. Iya soalnya kalau kerajaan Allah sudah dekat itu artinya kiamat. Masa dari 2000 tahun lebih yang lalu ngomong sudah dekat. Terus hamba-hamba Tuhan yang telah meninggal ngomong sudah dekat. Ini sedekat apa kok udah ribuan tahun juga gak kiamat-kiamat. Nah itu makanya. Jadi jangan diukur berdasarkan waktu. Kan waktunya kita sama waktu Tuhan beda. Iya berarti kerajaan surga datang pertama kali pemerintahan Kristus ya ketika Yesus datang ke dunia ini. Jelas makanya si Herodus kan marah itu. Dibunuhin. Kenapa? Karena orang majus berkata kamu tau gak di sini ada raja baru lahir. Jelas kan kerajaan memang. Iya. Dan makanya dibunuh anak yang cowok karena raja kan calonnya cowok. Betul. Bunuh semua. Bunuh semua. Dua tahun gua bunuh. Karena dipikir memang Yesus mau bangun kerajaan di bumi. Padahal bu. Nah di Alkitab Yesus berkata kerajaanku tidak berasal dari bumi. Betul. Tapi dari atas. Oke. Ya. Jadi sekarang bagi bapak ibu saudara sekalian Anda bisa ada pilihan. Mau hidup di dalam kerajaan Allah saat ini atau tidak. Bedanya apa? Kalau hidup dalam kerajaan Allah berarti kita menggunakan kebenaran. Kebenaran dari firman Allah. Kita jadikan kehidupan kita dan semua kebenaran firman Allah itu memerintah dalam kehidupan kita. Ya. Kita hidup dalam anugerah kasih karunianya. Karena Yesus mati di kayu salib datang ke dunia. Itu membawa kerajaannya dan kebenarannya bagi kita semua. Tinggal masuk bertobat. Dan jika bapak ibu tidak mau mengikuti kebenaran dari firman Tuhan. Maka ya kita keluar dari kerajaan Allah atau tidak masuk kerajaan Allah. Kita dibawah penguasa-penguasa di dunia. Dan bagi mereka yang tidak. Ini benar gak coba ya. Bagi mereka yang tidak bertobat. Tidak percaya Yesus. Tidak masuk dalam kerajaannya sebagai warga kerajaan Allah. Berarti dia menjadi warganya penguasa dunia. Karena dunia ini kan diserahkan untuk sementara waktu. Betul. Di bawah. Iblis. Iblis. Betul. Itu betul pantat. Makanya Patius namanya tiga tiga yang sering kali kita suka ayat hafalan. Tapi kita lupa esensinya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Tuhan suruh bilang carilah kerajaan Allah. Siapa kerajaan Allah di situ? Aku kata Yesus. Ya kerajaannya ada rajanya. Nah itu. Lucunya cari kerajaan Allah. Rajanya gak dicari. Harta yang dicari. Makanya ayat tiga empat. Yesus ngerti tuh. Banyak orang coba ikut Yesus cari duit. Yesus bilang. Kamu gak usah pusing. Kalau harta itu semua bangsa pengen kok. Tapi kamu carilah dahulu kata firman. Kerajaan Allah dan kebenaran. Berarti ketika kita bicara tentang Matius 6.33 itu artinya apa? Kita cari rajanya. Kita cari kebenaran atau perintah dari rajanya. Persis. Makanya kita bersekutu dengan Tuhan tiap hari. Nah itu. Memprioritaskan dia. Iya dong. Dan kalau ditanya. Pak Buas. Sekarang udah ada belum? Kita udah dalam pemerintahan kerajaan alam? Sudah. 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 Karena kita tidak lagi dibawa tadi yang pantas sampai pemerintahan dunia ya. Ya boleh. Sebagai warga. Roma Fasaluneng katakan. Kita harus turut sama pemerintah. Betul. Tapi. Sebagai orang percaya. Kita tahu. Bahwa hidup kita juga di dalam kerajaan alam. Oke. Ya berarti udah clear ya. Clear. Udah jelas. Berarti. Bapak ibu saudara teman-teman semuanya menyaksikan tayangan podcast ini. Kerajaan ala sudah dekat. Itu bukan bicara tentang kiamat sudah dekat. Ya. Kerajaan ala sudah dekat. Kita bawa konteksnya ketika Yohanes Pembaptis mengucapkan itu. Itu artinya. Bahwa Kristus sudah datang ke dunia. Ya. Membawa pemerintahannya. Membawa kebenarannya. Ya. Membawa gaya hidup kerajaan. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya diselamatkan. Lalu boleh juga memerintah bersama dengan dia. Di dunia ini. Dan. Yesus punya tugas buat kita. Untuk kita memuridkan orang. Membawa mereka masuk dalam kerajaannya. Betul sekali. Gitu ya. Jangan pusing. Jangan pusing sama apa yang didapat di dalam kerajaan. Betul. Carilah bagaimana engkau bisa masuk ke situ. Kan gitu. Oke. Ya. Jadi. Tentunya kita semua hari ini yang percaya kepada dia. Yang hidup sesuai dengan firmanya. Maka kita semua sedang berada di dalam kerajaannya. Dan kerajaan ala sudah ada sekarang pemerintah di bumi ini. Tuhan Yesus berkati. Dan sampai kita berjumpa dalam episode akap selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.